Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pertama sekali kita masuk di kelas Bahasa Indonesia dalam live teaching Untuk memperjelas teks ceramah berikut dengan penugasan yang sudah saya berikan Dan khusus untuk kelas yang seharusnya sama saya itu ada algoritma dan aferus Jadi ini saya akan menjelaskan mengenai teks ceramah Untuk teks ceramah ini saya sudah membuat indikator tujuan dari pembelajaran kita Yang pertama adalah merancang teks ceramah atau pidato Ini tujuan pembelajaran kita seperti penugasan yang sudah saya berikan Kemudian apabila kalian sudah menyusunnya Maka perhatikan susunan teks ceramah itu sudah tepat atau tidak Yang sudah disesuaikan dengan struktur dan aspek kebahasaannya Dan yang terakhir yaitu mampu menyampaikan ceramah atau pidato dengan tepat Ini sudah saya berikan penugasannya sebelumnya Oke Apa itu ceramah? Sebenarnya ceramah ini bagian dari pidato Bagian dari pidato Jadi ceramah dan pidato itu sama Sama-sama menyampaikan pikiran, gagasan atau informasi kepada pendengar Hanya saja ceramah ini bentuknya itu lebih Isinya itu lebih ke nasehat Bisa dia ke nasehat keagamaan Atau lebih keumum juga bisa Namun Kalau kita perhatikan Untuk timka SMA ini Lebih banyak penggunaan pidato daripada ceramah Walaupun Sebenarnya ceramah itu bagian dari pidato Tadi saya sudah jelaskan Bahwasannya ceramah itu Dan pidato itu Sama-sama menyampaikan pikiran, gagasan atau informasi Hanya saja bedanya di dalam isi Nah Kemudian Apa unsur-unsur dari ceramah? Unsur-unsur ceramah yang pertama adalah penceramah Penceramah artinya orang yang menyampaikan Pendengar Pendengar itu adalah orang yang mendengarkan Ada yang menyampaikan berarti ada yang mendengarkan Kemudian materi Kalau sudah ada yang penyampai, sudah ada pendengarkan Harus ada yang disampaikan Berarti harus ada materinya Kemudian yang keempat yaitu metode ceramah Nah, metode ceramah ini nanti ada saya jelaskan untuk di slide berikutnya Metode apa saja Kemudian yang terakhir adalah media ceramah Media ceramah ini banyak bisa melalui online atau secara langsung Kalau sekarang lebih populer yang online Jadi banyak bisa banyak dilihat orang Lebih banyak ya audiensnya Nah Yang pertama adalah Ini yang metode ceramah Yang pertama adalah impromptu Impromptu ini adalah metode ceramah Yang dilakukan tanpa ada persiapan Biasanya impromptu ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah terbiasa dengan Dengan Maksud saya dia sudah terbiasa menyampaikan ceramahnya Kalau dia menghapal Nah ini agak sulit ya Kalau menghapal Kalau menghapal ini kan Dia secara keseluruhan dihapalnya Tapi ada teknik yang baik Untuk menghapal Menghapal ini cukup kalian Tulis saja inti-intinya Tulis saja inti-intinya Inti dari ceramah kalian Untuk membantu kalian Menyampaikan materi Materi ceramah kalian Tanpa harus keluar dari Inti ceramah kalian itu Jadi catat Atau buat Kertas kecil Catat saja tuh Yang ini Yang penting-penting Membaca naskah Kalau membaca naskah Ini seperti kalian lihat Kalau 17 Agustus Nah itu kan ada pidato Pendegaraan Itu menggunakan naskah Dan yang terakhir adalah Extemporan Nah apa ini Extemporan Extemporan ini Dilakukan dengan Ex ya Diluar dari menghapal Diluar dari membaca naskah Tapi dia bukan Impromptu juga Jadi ini dia Extemporan ini Dia sudah benar-benar Menguasai materi Dia benar-benar Sudah menguasai materi Nah coba kalian lihat ini Ini adalah Sosok Orang-orang Yang sudah terkenal Dengan ceramahnya Ayo yang gambar pertama Siapa Ayo Kenal Yang gambar yang pertama Anan Atta Kimi Iya Yang kedua Ayo yang kedua Kenal ini Adi Hidayat Siapa Adi Hidayat Dan ini Nah Kalau yang ini Tokoh Yang memiliki Kemampuan berpidato yang luar biasa Sudah diakui Salah satu presiden yang memiliki Kemampuan berpidato yang cukup baik Yaitu Bapak Kemudian Untuk ciri-ciri Kebahasan Tekst ceramah Yang pertama adalah Menggunakan Kalimat Simplex Dan Kompleks Sebenarnya Untuk kalimat Simplex Dan Kompleks Ini sudah kita pelajari Di kelas 10 Simplex Itu kalimat tunggal Kompleks Itu kalimat Majemuk Ya Simplex Tunggal Kompleks Majemuk Saya ingatkan ke belakang saja Kalau dia yang tunggal Hanya memiliki Satu dari setiap Unsur Pembentuk kalimat Contohnya Satu subjeknya Satu objeknya Satu predikatnya Satu keterangannya Satu pelengkapnya Itu yang disebut dengan Simplex Atau kalimat tunggal Kalau dia kompleks Berarti majemuk Majemuk itu lebih dari dua Majemuk itu lebih dari dua Berarti Bisa dia subjeknya dua Objeknya dua Atau lebih dari dua Jadi Kalau kalimat kompleks ini Dibagi menjadi dua Yang pertama Kompleks setara Ingat ya Kalimat majemuk setara Kemudian yang kedua Kalimat majemuk bertingkat Dan yang ketiga Yaitu kalimat Majemuk campuran Campuran antara Setara Dan bertingkat Itu untuk Ciri kebahasaan Tekst ceramah yang pertama Yang kedua Yang kedua Adalah Ciri kebahasaan Tekst ceramah Menggunakan kalimat Deklaratif Atau imperatif Deklaratif adalah Pernyataan Jadi yang kedua Yaitu Deklaratif Pernyataan Dan imperatif itu adalah Ajakan Jadi sudah ada Kalian letakkan Di situ kalimat-kalimat Yang mengandung Pernyataan Kemudian Kalian Kemudian Kalian letakkan Juga di situ Kalimat imperatif Yaitu Ajakan Bentar Mak ya Sudah Yang terakhir Yang ketiga Yaitu Menggunakan Kata Sapaan Kata Sapaan Ini adalah Kata Untuk Menyapa Para Audien Kalian Jadi nanti Kalau kalian Mendapatkan Tugas Untuk Membuat Sebuah Tekst ceramah Dan Tekst biato Kalian harus Tahu Siapa Yang menjadi Audiencenya Dan Pilihlah Kata Sapaan Tersebut Biasanya Kalau dia Pidato Ini resmi Maka Kata Sapaannya Itu Seperti Kalian Mereka Dan Lain-lain Tapi Kalau Misalnya Seperti Tapi Kalau Misalnya Seperti Para Ustadz Itu kan Lebih Tidak Baku Karena Audiencenya Juga Itu Biasanya Biasanya Ibu-ibu Atau Bapak-bapak Jadi Kalau Kata Sapaan Untuk Yang Biasa Digunakan Ustadz Lebih Membangun Bagaimana Suasananya Lebih Enak Saja Didengar Berikutnya Berikutnya Struktur Cerama Struktur Tekst Cerama Yang pertama Adalah Pendahuluan Di pendahuluan Ini Nanti Kalian Akan Membuat Sebuah Pembuka Dan Pengantar Artinya Apa Pembuka Di sini Kalian Letakkan Seperti Assalamualaikum Salam Pembuka Untuk Pembuka Sementara Kalau Pengantar Di sini Kalian Sudah Mulai Memberikan Gambaran Secara Umum Apa Yang Menjadi Tema Kalian Di Cerama Tersebut Nah Yang berikutnya Adalah Isi Cerama Di Sinilah Kalian Akan Menjelaskan Dari Pengantar Tadi Ada Intinya Ada Gagasan Gagasannya Di Sinilah Kalian Menjelaskan Apa Saja Yang Akan Kalian Sampaikan Ketika Kalian Bercerama Penutup Penutup Yaitu Kesimpulan Ucapan Permintaan Maaf Dan Salam Penutup Ini Saya Menjelaskan Penugasan Yang Saya Berikan Kepada Kalian Kemarin Yang Pertama Adalah Menulis Tekst Cerama Atau Pidato Dengan Tema Narkoba Corona Dan Pendidikan Ini Saya Berikan Tugas Maaf Ini Tidak Dikumpul Maaf Ini Tidak Dikumpul Kemarin Tapi Sekarang Dikumpul Supaya Saya Bisa Melihat Bagaimana Tekst Yang Sudah Kalian Tulis Yang Pastinya Tekst Ini Kalian Tulis Tangan Kalian Tulis Tangan Kemudian Kalian Boleh Foto Dan Upload Ke Akun Psikologi Saya Yang Sudah Saya Berikan Tadi Malam Sudah Saya Share Untuk Kelas 11 Seluruh Kelas 11 Sudah Saya Share Penugasannya Jadi Kalian Membuat Ini Narkoba Corona Pendidikan Itu Adalah Temanya Jadi Di sini Saya Menulis Tekst Ceramah Atau Pidato Saya Berikan Kalian Kebebasan Kalian Boleh memilih Ceramah Atau Pidato Kemudian Kemudian Dari Hasil Tekst Yang Sudah Kalian Buat Tersebut Kalian Akan Menyampaikan Kalian Akan Menyampaikan Ceramah Tersebut Melalui Video Melalui Video Melalui Video Kemudian Video Itu Kalian Upload Ke Akun Psikologi Saya Juga Untuk Mempermudah Pengisian Nilai Dan Ini Adalah Aspek Penilaian Untuk Kategori Praktek Pidato Jadi Video Itu Adalah Ujian Kalian Untuk Tekst Ceramah Ya Untuk Tekst Ceramah Atau Pidato Ujian Praktek Ujian Praktik Ya Jadi Untuk Ujian Praktik Ini Apa Saja Yang Kalian Harus Perhatikan Yang Pertama Adalah Keselarasan Hubungan Isi Antar Bagian Pidato Artinya Ketika Kalian Sudah Membuat Pembukaan Atau Pendahuluan Pendahuluan Itu Kan Adalah Penanta Umum Berarti Untuk Isi Itu Harus Berhubungan Secara Keteluruhan Dengan Apa Yang Kalian Tulis Di Gambaran Umum Itu Tadi Kemudian Setiap Baiknya Itu Dari Baik Pertama Sampai Baik Kedua Saling Berhubungan Gagasan Gagasannya Itu Saling Berhubungan Jangan Keluar Dari Tema Yang Kedua Yaitu Ketepatan Pengucapan Kata Harus Jelas Intonasinya Nah Ini Sangat Mudah Karena Kali Ini Kalian Mendapat Tugasnya Menggunakan Video Jadi Kalau Misalnya Kalian Salah Kalian Bisa Mengulang Kembali Video Tersebut Biasanya Ini Biasanya Kalau Di Kelas 11 Tahun Lalu Ini Kan Dikelaj Jadi Tidak Ada Kalau Salah Diulang Salah Diulang Jadi Kalau Kali Ini Dibuat Menjadi Sebuah Video Harusnya Hasilnya Lebih Baik Ketepatan Pengucapan Kata Jadi Harus Jelas Penggunaan Pengucapan Huruf-hurufnya Fokal-fokalnya Yang Ketiga Kesesuaian Ekspresi Dengan Pesan Yang Diungkapkan Ekspresi Mimi Wajah Itu Sesuai Dengan Apa Yang Kalian Ungkapkan Di Ceramah Kalian Tersebut Yang Keempat Kelancaran Dalam Mengucapkan Kalimat Kalimat Jangan Ada Yang Terbata-bata Misalnya E Nah Itu kan Ada Jedah-jedah Yang Sebenarnya Tidak Diinginkan Biasanya Terjadinya Jedah-jedah Seperti itu Karena Kalian Tidak Menguasai Materi Yang Kalian Jelaskan Yang Kelima Adalah Kesesuaian Intonasi Dengan Isi Pesan Yang Diungkapkan Jadi Harus Jelas Intonasinya Mana Intonasi Penegasan Mana Intonasi Deklaratif Mana Intonasi Untuk Mengajak Itu kan Berbeda Jadi Intonasinya Itu juga Harus Jelas Gaya Pengucapan Nah Gaya Pengucapan Ini Kalau Kalian Relax Membawanya Enak Didengar Sampai Dia Kepada Pendengar Itu Karena Kalian Sudah Menguasai Materinya Jadi Gaya Pengucapan Ini Dipengaruhi Dengan Seberapa Jauh Kalian Menguasai Materinya Makanya Untuk Minggu Lalu Itu kan Saya Sudah Memberikan Penugasan Kalian Untuk Menulis Pidato Kemudian Berikutnya Saya Memberikan Penugasan Kalian Untuk Persiapan Persiapan Menyiapkan Menyiapkan Video tersebut Dan Untuk Minggu Ini Untuk Minggu Ini Di Hari Minggu Ini Seharusnya Video itu Sudah Di Upload Nanti Teknisnya Kita Bicarakan Lagi Di Psikologi Kemudian Perhatikan Skor Penilaian Praktek Pidato Kalau Dia tidak Tepat Itu Nilainya Satu Kalau Kurang Tepat Nilainya Dua Kalau Agak Tepat Nilainya Tiga Kalau Dia Tepat Nilainya Empat Dan Sangat Tepat Nilainya Adalah Lima Ini Adalah Rumusan Dari Penilaian Untuk Praktik Video Pidato Kalian Nanti Sampai Di Sini Ada Yang Ingin Bertanya Saya Mem Ini Mem Metode Ceramahnya Itu Apa Bebas Atau Ditentukan Mem Apa Metode Ceramahnya Bebas Atau Ditentukan Mem Tepat 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 Siapa tadi yang mau bertanya, nak? Anissa? Iya, Mem. Anissa mau nanya apa, nak? Metode ceramahnya bebas atau ditentukan, Mem? Metode ceramahnya ditentukan atau bebas, Mem? Tapi sudah metodenya. Metodenya itu kita pakai yang tanpa naskah. Berarti kalian sudah sepenuhnya memahami. Kan kalian sudah bisa melatihnya, nak, di rumah. Nah, metodenya itu kita pakai yang pertama, impromptu. Jadi, seolah-olah kalian sudah benar-benar terbiasa dengan ceramah. Harusnya sudah terbiasa dong, anak CTF loh. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Durasi waktu. Ada yang mau dipertanyakan durasi waktu kan? Nah, untuk durasi waktu videonya, untuk durasi waktu videonya, itu minimal, minimal 7 menit. Minimal 7 menit ya, maksimalnya 10 menit. Minimal 7 menit, maksimal 10 menit untuk videonya. Ada lagi? Ada lagi yang mau dipertanyakan? Oh, men. Ya, siapa ini? Mutiara, Mem. Mutiara, ya. Mutiara, kenapa, nak? Ini, Mem, kan kami sebelumnya. Mutiara, Anissa Pratiwi. Coba dulu videonya, di videonya, ini, nak. Saya enggak lihat wajah kalian. Sudah? Oke, Mutiara. Mutiara mau nanya apa tadi, nak? Ini, Mem. Kan sebelumnya, menurut jadwal kan kelas kami itu yang megang misroli, Mem. Jadi ini tugasnya untuk keseluruhan kelas atau kelas yang Mem masukin aja? Untuk keseluruhan kelas, udah saya masukkan semua di akun psikologi seluruh kelas 11. Untuk sementara, saya handle untuk kelas 11. Kita samakan semua bentuk penugasan ke keseluruhan untuk kelas 11. Sampai nanti, kalian bersama dengan guru kalian sendiri, ya. Untuk sementara, ini saya handle kelas 11. Ada lagi? Saya, Mem. Ya. Siapa ini? Uni. Uni. Ya, Mem. Berdasan waktu pengumpulannya kapan, Mem? Terakhir. Untuk pengumpulan, kita sebenarnya minggu ini ya, minggu ini yang terakhir. Hanya saja untuk kelas Avenzowar dan Aficena, itu kan saya kemarin enggak ada memberikan penugasan. Hanya untuk Algo dan Aferus yang saya berikan. Jadi untuk Algo dan Aferus, kali minggu depan, hari Senin, itu saya masuk di Algo, hari Selasa kita masuk ya, di Algo dan Aferus. Hari Selasa itu udah fix semua. Minggu depan. Untuk Aficena dan Avenzowar, ini lebih saya tinggalkan. Saya beri sampai hari Jumat. Ya, Aficena dan Avenzowar. Ada lagi? Oke, untuk selanjutnya, kalaupun kalian ada ingin memberikan pertanyaan, itu di akun psikologi sudah saya buka untuk diskusi. Kemudian juga saya sudah memberikan folder pengumpulan videonya. Sampai sini dulu pertemuan kita. Untuk selanjutnya, kalian tinggal, kalian bisa berdiskusi bersama saya di akun psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.